3 editing point atau 3 titik point editing 3 editing point adalah basic editing dimana seorang editor harus mempunyai 3 titik point untuk memandu gambar yang akan dimasukkan ke dalam timeline atau recording 3 titik point itu adalah 1 mark in di player lalu 1 mark out atau out point di player kemudian 1 lagi mark in di timeline sebelumnya kita harus membuat sekuen di timeline yaitu kita lari ke arah window project disini ada bin sequence kemudian kita klik saja kemudian dia sudah ada disini kemudian kita menuju clip kita klik clip lalu kita klik new sequence lalu beri nama sesuai yang diinginkan lalu enter dan kita mulai editing langkah selanjutnya adalah memilih bahan mentah atau gambar yang akan kita edit disini ada 3 bahan untuk di edit ada 3 angle kamera dengan objek yang sama dan gerakan yang sama kita akan memulai dengan yang pertama kita mark in lalu kita pilih sampai dimana objek itu bergerak lalu kita mark out disini sudah ada 2 editing point lalu selanjutnya kita menuju ke timeline kita melakukan mark in jadi sudah ada 3 point editing disini 1 mark in 1 mark out di player dan 1 mark in di timeline langkah selanjutnya adalah meletakkan gambar yang sudah dipilih ke dalam timeline yaitu dengan melakukan click pada override atau huruf B pada keyboard kita klik nah ini sudah masuk ke timeline lalu selalu letakkan garis biru ini di ujung gambar yang sudah kita letakkan di dalam timeline lalu kita pilih lagi gambar berikutnya dari angle yang berbeda misalkan ini kita cari gambar yang mirip mungkin ini kemudian kita play jika terlalu lama kita pilih menggeser-geser sampai sini lalu mark out kemudian kita kembali ke timeline kasih recording lalu membuat mark in jadi selalu ada 2 dan 1 di timeline lalu kita kembali override nah selanjutnya kita pilih kita pilih gambar yang lain dari mana kita tadi disini kita mark in lalu kita mark out sampai dimana lalu kita ke sequence kembali ke timeline lalu kita mark in disini kemudian selanjutnya lalu klik lagi ke timeline atau recording dan membuat mark in jadi ingat selalu ada 2 poin dan 1 poin di timeline kemudian override inilah hasilnya kita telah melakukan editing dengan metode 3 editing point selamat mengerjakan selamat mengerjakan selamat mengerjakan